Dan inilah memang yang sering menjadi kendala yang kita hadapi, yaitu tentang DPT. Sebetulnya negara ini juga yang belum serius untuk memikirkannya. Dulu sudah sempat dibuat kartu bisa dipakai untuk beberapa kali pemilu. Kenapa saya berani bilang belum serius untuk memikirkannya? Sekarang kan sudah bisa sistem IT dan lain sebagainya. Nomor induk KTP itu sekarang kalau kita beli obat di setiap apotek, ditanya kadang nomor HP, jadi sudah langsung tahu nama kita di beberapa apotek itu sudah sama. Jadi kalau memang bisa diterapkan atau dari nomor KTP dan lain sebagainya. Dari segi biaya, berapa banyak biaya untuk setiap pemilu kita habiskan untuk pantarlih? Dan ini pun belum bisa juga menjadi acuan buat kita semuanya. Kami selaku masyarakat, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui waktu kapan itu pantarlih. Apabila sekarang kita tanya mungkin di beberapa masyarakat sudah terdaftar belum? Belum tentu juga dia tahu bahwa sekarang ini sudah lewat masa pendaftaran atau pantarlih atau coklik. Tapi nanti begitu di hari H, namanya tidak muncul di TPS itu, baru akan ribut, datang ke partai politik, bukan ke KPU dia datang, bukan ke Bawaslu, tapi ke partai politik dia. Malah bikin pusing kadang-kadang partai politik itu, calon ini. Belum tentu juga untuk milik kita, tapi enggak dunia ke kita, cuma kita yang mau diadu ke Bawaslu atau ke KPU atau ke Pak RT dan lain sebagainya. Maka untuk itu, di awal inilah DPT ini atau coklik ini harusnya yang paling awal dari semuanya. Kalau sudah terdaftar, siapapun yang akan dipilih nanti itu tahap berikutnya. Bagaimana yang lainnya? Belting terdaftar dulu lah. Bagaimana dia supaya terdaftar? Itu tadi, masyarakat memang harus proaktif untuk mengetahui dirinya sudah terdaftar atau belum. Begitu juga KPU, selaku penelenggara, mungkin butuh sosialisasi bahwa tanggal sekian ke tanggal sekian akan dilaksanakan coklik atau pantarli, tolong dicek namanya, diingatkan RT dan lain sebagainya. Ini yang sangat penting. Supaya masyarakat itu bisa mengetahui sudah terdaftar atau belum. Jangan nanti sesudah dekat pemilu dan lain sebagainya. Memang di kota Batam itu tadi perpindahan penduduk juga sangat cepat dan ini juga sering jadi kendala. Di pemilu kemarin itu yang ada sangat ini di Baloi Kebun. Mereka sudah pindah ke punggur dan tetap diberikan kesempatan untuk memilih di tempat asalnya. Berapa persen lah mereka ini akan datang dengan biaya sendiri dan lain sebagainya untuk memanfaatkan hak pilihnya itu tadi. Mungkin di sini juga perlu kita pikirkan bersama bagaimana untuk mengantisipasi seperti ini tadi. Maka itu tadi kalau memang dimungkinkan cukup KTP bagaimana caranya dibawa KTP ke TPS, langsung ada sistem sudah close namanya itu di setiap TPS bahwa dia sudah memanfaatkan hak pilihnya. Jadi dia tidak bisa lagi memakai hak pilihnya ke sebelah sana, ke sini. Kalau yang tinta itu juga gampang dihapus dan lain sebagainya. Ini mungkin yang perlu. Kalau kejadian yang itu tadi atau sesuai tema yang kita akan bahas yaitu joki tadi. Jadi kalau saya pribadi ini menilai bukan joki sebetulnya. Joki itu sering dimampatkan apabila untuk ujian dipakai orang dan dibayar. Ini kan karena ketidakpahaman saja. Dia kasihan sama orang tuanya. Bukannya orang lain dibayar. Kalau orang lain dibayar untuk itu mungkin ada kong kali kong. Ini karena rasa kasihan. Kalau saya salah ke masyarakat atau anggota partai politik ya itu tidak begitu krusial lah. Tapi karena aturan itu tadi menjadi permasalahan. Begitu juga yang dikomplek tadi itu. Dia juga pantarli kebetulan dia security. Ditanya pas lagi tidak dinas malah dianggapnya bukan pantarli dia. Padahal si security tersebut sudah menyatakan diri saya selaku pantarli. Memang saya bukan tugas pantarli saat ini. Jadi itu bukan Coki dan menurut saya ya apa yang dia kerjakan betul juga. Bukannya pul dia menjadi pantarli. Dia sesuatu sisi sebagai security. Tapi waktunya yang lain dipakainya membantu kita semuanya menjadi ikut pantarli. Dan apabila melaksanakan tugas pantarli dia, dia pakai rompinya. Jadi begitu juga, saya juga memakai baju PDI, saya laku anggota PDI saat ini. Ya mungkin nanti kalau saya mau khutbah mau ini, saya juga pakai baju khutbah. Kira-kira begitu menurut saya si security itu. Jadi yang tidak perlu harus kita permasalahkan, karena memang tugas dia selaku pantarli juga dan dia menyatakan diri saat ini saya selaku security. Tapi tugas saya selaku pantarli telah saya laksanakan dan telah saya tempel steker-steker mana yang sudah saya pantarli dan saya data. Tak kira-kira begitu menurut saya. Tapi itu tadi, kalau yang dikomplek menurut saya itu enggak salah. Kalau yang di Karimun tadi itu, itu kebijakan lah kita ini kan. Bagaimana kalau Bapak ini sakit? Seperti pemilu di tahun kemarin itu, ada beberapa yang meninggal karena terlalu capek dan lain sebagainya. Jadi berita nasional juga. Kalau sempama dia tetap melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan pantarli atau coklik padahal dia sudah lelah dan lain sebagainya, nanti jatuh sakit akan berita nasional juga menurut kita. Jadi mari kita lihat kondisinya, ya maksud saya tadi bukan akan kita langgar. Kami juga dari partai politik bisa curiga seperti itu juga. Apabila juga ketua atau Bapak itu dari salah satu pengurus partai disuruh ininya, disuruh ininya. Memang sensitif sekali, seksi terhadap ini. Dikit-dikit bermain ini segala macam. Maka tadi pemerintah yang harus lebih serius memikirkan bagaimana untuk hal tersebut. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik.